Tiga pelajar pelaku pembacokan dua siswa di kota Bogor ditangkap polisi. Salah seorang pelajar di kota Bogor dilarikan ke rumah sakit, usai menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pelajar di Jalan Raya Suryalaga, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Senjata tajam berjenis celurit ini menancap di kepala korban. Beruntung nyawa korban selamat usai menjalani perawatan medis. Akibat kejadian tersebut Satreskrim Polresta Bogor Kota menangkap tiga pelaku, berserta barang bukti senjata tajam. Sebanyak tiga pelaku pembacokan yang terjadi di Jalan Raya Suryalaga, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ditangkap oleh Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota. Ketiga pelaku ini berinisial MR, RR, serta RA yang masih berstatus pelajar di wilayah Kabupaten Bogor, para pelaku ini ditangkap di rumahnya usai melakukan pembacokan kepada korbannya berinisial ML tepat di bagian kepala hingga senjata tajam berjenis celurit itu pun menancap di kepalanya. Sedangkan rekan korban berinisial PB mengalami luka di bagian pinggang akibat luka sabetan senjata tajam saat sedang menuju tempat tongkrongannya di salah satu warung di Kota Bogor. Kedua korban pun langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiga pelaku ini memiliki peran masing-masing untuk melakukan penganiayaan terhadap korbannya yang juga berstatus pelajar. Ada yang menjadi joki hingga menjadi eksekutor pembacokan terhadap korbannya menggunakan senjata tajam. Dari tangan ketiga pelaku ini polisi mengamankan barang bukti sepeda motor hingga berbagai jenis senjata tajam mulai dari celurit pedang hingga stick golf. Akibat perbuatannya pun ketiga pelaku dikenakan pasal berlapis dengan hukuman penjara 10 tahun. Rialaga di daerah Pasir Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor. Yang pada saat itu terlihat adanya penganiayaan atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Dan hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, ini kita berhasil mengamankan tiga pelaku yang beserta siswa-siswa yang lain yang saat itu ikut dalam aksi tersebut. Ini peran dari tiga pelaku tersebut, yang pertama adalah yang membacok terhadap korban yang curi-siswa mengancap di kepala korban. Kemudian dua lainnya, ini adalah joki. Joki dari pelaku yang melakukan pengadaian terhadap korban. Ada pun untuk korban ini ada dua, yang satu di kepala, itu tertancap sulitnya, dan kemudian yang kedua di pinggang. Ini bermula dari kedua belah pihak, SMA yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Ini janjian, janjian untuk melaksanakan tawuran. Yang pertama, motifnya ini adalah belas dendam karena salah satu tongkrongannya ini diserang oleh pihak lawan, pihak satunya. Dan ini menyebabkan reaksi dari pihak yang satunya juga untuk melakukan belas dendam. Nah ini untuk korban dibawa ke rumah sakit di Arisundi, Kota Bogor. Kemudian untuk pelaku, kita cita barang bukti yang diundangkan oleh pelaku, yaitu berapa curit. Kemudian ini adalah baju dari korban. Demikian, untuk pelaku, kita cerat dengan undang-undang sajam nomor 12 tahun 51, ancaman 10 tahun penjaraan. Kemudian pasal penganayaan. Kemudian perlindungan anak dan sistem perlindungan anak. Ini tiga, yang kita amankan, dan ini kita lakukan penahanan. Nah ini yang waktu itu ikut dalam peromotoran tersebut. Kelipas Pak. Kelipas, ya. Nah ini, yang patah ini. Kolegi. Nah ini, pelakunya ini. Ini, ini. Paknya, kepala yang ancap ini ya. Ya, ya, ya. Dari kota Bogor, Arief, mengabarkan.